Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 5 Gadis Cantik Berhati Ular Waktu itu punggung Lim Hon Kim sudah menempel pada dinding ruangan hingga mustahil baginya untuk bergerak mundur lagi, padahal kedua tangannya sudah terbelenggu oleh tekanan tenaga dalam yang dipancarkan seobong Giok Hiong hingga tak mampu mengembangkan jurus perlawanan, maka ketika melihat telapak tangan musuh menyapu tiba, ia tak sanggup menghindarkan diri lagi. Belak aam, pipi kanannya termakan sebuah bogom mentah, gempuran ini keras sekali membuat tubuh Lim Hon Kim sempoyongan dan nyaris jatuh terjengkang. Sambil tertawa dingin seobong Giok Hiong berseru, jika kau berani kurang ajar lagi, jangan salahkan kalau kupunahkan seluruh ilmu silatmu. Sambil pejamkan matanya Lim Hon Kim mencoba menyalurkan tenaga murninya untuk menahan rasa sakit, sementara mulutnya membungkam diri dalam seribu basa. Diam-diam Li Tiong Hui melirik Lim Hon Kim sekejap ia melihat kulit wajah pemuda itu gemetar keras. Meski ia berusaha mengendalikan hawa amarah yang bergejolak dalam dadanya, namun tak dapat menutupi hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya, Ia jadi sangat khawatir, pikirnya, sebagai seorang pemuda yang keras hati, bagaimana mungkin ia dapat mengendalikan diri terhadap penghinaan yang diterimanya, padahal ilmu silatnya bukan tandingan lawan. Andai kata terjadi pertarungan, ia tentu terdesak di bawah angin, dalam keadaan demikian. Dan aku terpaksa harus turun tangan membantunya, padahal dengan taraf kepandaianku sekarang, biar kami turun tangan berbareng pun masih bukan tandingannya, apa yang harus kulakukan sekarang? Ia mencoba memeras otak untuk mencari jalan pemecahan, namun usaha itu tak berhasil, ia gagal menemukan care yang paling baik untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam pada itu Lim Hon Kim telah membuka matanya kembali, setelah memandang Soe Bon Giok Hiong, ujarnya seraya tertawa dingin, hebat betul ilmu silat yang nona Soe Bon miliki. Tiba-tiba Soe Bon Giok Hiong tertawa, tampaknya kau termasuk manusia yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan. Paras muka Lim Hon Kim berubah hebat, segera sambungnya ketus, cuma, aku sama sekali tidak kagum. Dengan care apa kau baru mau kagum kepadaku kecuali nona Soe Bon menghabisi nyewaku sekarang. Juga, kalau suruh aku mengatakan kagum padamu. HMM lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong. Aku telah berjanji kepada pek sihiang untuk tidak membunuh orang dalam tiga bulan, meski susah bagimu untuk mampus di tanganku, tapi aku masih mampu untuk memunahkan seluruh ilmu silatmu. Buat seorang lelaki sejati, lebih baik mati hancur lebur daripada menerima penghinaan kini kau telah mempermalukan diriku, perasaanku sekarang lebih enak mati daripada hidup, aku ingin menjajal juga kehebatan ilmu pedangmu. Seabun Giokhiong berpaling dan memandang Li Tiong Hui sekejap katanya kemudian sambil tertawa, kata-kata pedasnya yang memojokan aku membuat aku betul-betul tersudut. Jadi kalau aku terpaksa akan memunahkan seluruh ilmu silatnya, kau pun tak usah kesal kepadaku, anggap saja hal ini termasuk salah satu bantuanku kepadamu untuk menyingkirkan segala kemurunganmu. Li Tiong Hui menghela nafas panjang, aaai, asalkan dia masih hidup di dunia ini, selama hayatku, aku tetap akan berada di sampingnya. Kalau begitu aku akan melanggar janjiku dengan mencincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping teriak Seabun Giokhiong dengan wajah berubah. Mendadak Li Tiong Hui tertawa terkekeh, kami sudah sepakat sehidup semati, ada rejeki dinikmati bersama, ada malapetaka ditanggulangi berbareng, jika kau ingin membunuh, habisi saja kami berdua. Ucapan ini kontan membuat Seabun Giokhiong tertegun, setelah tercenung sejenak, katanya dingin, jadi kau berpendapat bahwa gabungan tenaga kalian berdua sanggup mengalahkan aku? Aku mengerti bahwa kepandayan kami bukan tandinganmu. Lantas mengapa kau nekat ingin mencari mati? Kalau bisa mengorbankan diri demi kekasih, apalah arti kematian bagiku? Seabun Giokhiong menghela nafas panjang, aaai, dari dulu hingga sekarang, hanya kaum wanita yang mau berkorban demi cinta, kau anggap bila kau mati di tanganku, maka ia juga bersedia mengorbankan diri untuk mendampingimu. Lim Hon Kim sangat terharu, dengan wajah serius segera teriaknya, selama aku masih bisa bernafas, aku tak akan mengizinkan siapapun melukai dirinya. Pelan-pelan Seabun Giokhiong terduduk jadi kalian berdua benar-benar ingin mati bersama tegurnya, dari nada pertanyaan itu jelas terdengar bahwa ia tidak percaya dengan kebulatan tekat kedua orang muda-mudi itu. Li Tiong Hui tertawa, jika kau tak percaya, kenapa tidak mencoba untuk memaksa kami berdua bunuh diri? Seabun Giokhiong melompat bangun, serunya, aku memang tidak percaya, siapa di antara kalian yang ingin mampus duluan? Li Tiong Hui busungkan dada menyongsong ke depan, katanya, aku mengerti bukan tandinganmu, aku pun merasa tak perlu membela diri. Nah, Nona Seabun, silakan turun tangan. Tahan bentak Lim Hon Kim dengan suara menggeledek, bagaikan hembusan angin puyuh ia menerjang maju ke muka, terusnya, aku tak mau menyerah dengan begitu saja, bila Nona ingin turun. Tangan, silakan mencoba untuk membunuh aku lebih dulu. Telapak tangan kanan Seabun Giokhiong yang telah diangkat ke udara, pelan-pelan diturunkan kembali, katanya, kalian berebut untuk mampus duluan, aku jadi tak tega untuk turun tangan. Jadi kau sudah percaya sekarang ucap Li Tiong Hui sambil tertawa hambar. Dengan metu yang tajam Seabun Giokhiong mengawasi sekejap wajah Lim Hon Kim, kemudian ia menggeleng. Aku masih tetap kurang percaya. A-a-a-ai, jadi kami harus bagaimana hingga kau mau percaya Li Tiong Hui menghela nafas panjang. Aku harus membawanya pergi, membawanya pergi, Li Tiong Hui terperanjat. Betul, cuma kau tak usah khawatir, aku tak berakal merebutnya dari tanganmu. Lalu kenapa kau membawanya pergi? Seabun Giokhiong tidak banyak bicara, tangan kanannya disodok ke muka melancarkan sebuah totokan. Dengan sangat jelas Lim Hon Kim dapat menyaksikan datangnya serangan totokan dari Seabun Giokhiong itu, tapi ia tak tahu harus menangkis atau menghindarinya. Gara-gara sangsi, tak ampun lagi bahawanya kena tersodok totokan tersebut. Cepat benar gerak serangan dari Seabun Giokhiong, begitu berhasil menotok jalan darah Lim Hon Kim, ia segera mengempit tubuh anak muda tersebut di bawah. Ketiatnya, lalu serunya, tiga bulan kemudian, di saat aku mulai pesta membunuh, kekasihmu juga akan ku kembalikan padamu. Saat itu bila cintanya padamu tetap tidak berubah, aku baru percaya dengan ucapanmu ini. Jangan lagi cuma tiga bulan, biar tiga tahun belahkan tiga puluh tahun pun aku percaya perasaan hatinya kepadaku tak akan berubah. HMMM, kita buktikan saja nanti. EEI, kau harus berjanji tidak melukainya. Bila aku serahkan kembali dirinya kepadamu tiga bulan mendatang, aku jamin dia tak akan kekurangan seujung rambut pun, cuma perasaan hatinya padamu telah berubah tanpa menunggu jawaban dari Li Tiong Hwi lagi ia melejit melewati pintu ruangan dan berlalu dari situ. Dengan termangu-mangu Li Tiong Hwi mengawasi bayangan punggung Soe Bon Giok Hwi hingga lenyap dari pandangan, sampai lama kemudian ia baru kembali ke dalam kamar untuk tidur, sementara itu Soe Bon Giok Hwi menempuh perjalanan belasan Li jauhnya sebelum menghentikan perjalanannya serta menepuk bebas totokan pada tubuh Lim Hon Kim. Tampaknya Lim Hon Kim sendiri pun sadar bahwa melawan hanya akan mengundang penghinaan terhadap dirinya, karena itu ia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan gerakan apapun. Dengan suara dingin Soe Bon Giok Hwi menegur Ayo jawab sejujurnya, permainan busuk apa yang sesungguhnya sedang kalian perankan? Kalau berani berbohong, hati-hati kalau ku totok lima urat nadipentingmu agar kau tersiksa hidup. Lim Hon Kim tidak menjawab, dia hanya berusaha memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Hei, aku sedang ajak kau bicara, sudah kau dengar belum dengan penuh hamarah Soe Bon Giok Hwi menghardi setiap patah katamu telah ku dengar dengan jelas. Bagus, katakan sekarang, siapa yang mengatur semuanya ini dan apa tujuannya? Menurut maksudku, siapkan puluhan jago lihai untuk bersembunyi di sekitar gedung, menunggu sampai kau muncul maka serentak para jago munculkan diri untuk mengerubutimu. Seabun Giok Hiong tertawa, care seperti itu belum tentu berhasil menghabisi nyawaku, tapi satu hal sudah pasti, yakni caramu itu munafik dan tak tahu malu. Kalau bisa membunuh manusia macam kau untuk selamatkannya waratusan manusia, apa salahnya ku pakai care semacam ini untuk menghadapimu? Lagipula aku tak perlu berpikir terlalu jauh sampai ke situ. Kalau memang sudah direncanakan matang-matang, kenapa dibatalkan di tengah jalan EJ Soe Bon Giok Hiong sambil tertawa hambar? Sebab ketua Hiong kau ngotot menolak caraku ini, jadi terpaksa semua kekuatan yang telah terhimpun harus dibubarkan lagi, sayang. A-a-a-a-i betul-betul sayang. Apanya yang sayang? Sayang mereka tak mau menuruti nasihatku, coba kalau rencanaku dilaksanakan benar-benar, mungkinkah sudah mati tercincang sekarang dan aku pun tak perlu tertawan di tanganmu. Seabun Giok Hiong tertawa terkekeh. Hihihi, kelihatannya kau seperti yakin bahwa kekuatan yang kau persiapkan itu sanggup menghabisi nyawaku? Biarpun Lim Hon Kim tidak pernah bohong, tapi setelah didesak oleh keadaan, maka dia pun mengibu lebih jauh, setelah menengadah memandang langit dan menghembuskan napas panjang. Lanjutnya, puluhan jago lihai yang kusiapkan itu bukan cuma lihai ilmu silatnya, mereka pun pandai menggunakan senjata rahasia yang amat beracun. Asal tubuhmu terserempet senjata rahasia beracun itu. HMM biar sehebat apapun ilmu silat yang kau miliki, jangan harap bisa lolos dalam keadaan selamat. Wah, masa sehebat itu kekuatan yang kau persiapkan sayang benar aku tak sempat mencobanya. Ia tetap wajah pemuda itu tajam-tajam, kemudian lanjutnya, kau benar-benar amat mencintai ketua Hian Hang kau itu. Dengan metu kau bisa melihat, dengan telinga kau bisa mendengar apa gunanya ku bohongi dirimu. Hahaha, kalau kamu berdua betul-betul saling mencintai, aku justru akan membuat kamu berdua tak mungkin bisa bersatu. Mau apa kau Lim Hon Kim tertawa dingin aku akan pisahkan kamu berdua, membuat ia memandangmu sebagai orang asing yang tak dikenal, agar kalian saling merindukan namun tak mungkin bersatu. Oh, jadi kau hendak mengeluarkan ilmu hipnotismu itu untuk mengendalikan kesadaranku, agar aku mentaati perintahmu. Betul kera itu sangat manjur, tapi bukan muncul dari sanubarimu yang sejati, lagi pula suatu saat pikiranmu toh akan sadar kembali. Jadi kau hendak meracuni aku? Kalau kesadaranmu dikendalikan racun, tingkah lakumu tak akan berhasil mengelabdobi ketua Hian Hang kau. Mendengar jawaban tersebut Lim Hon Kim mulai berpikir ilmu hipnotis bukan, pakai racun juga bukan, lalu dengan kera apa iblis perempuan ini akan permainkan aku? Setelah membetulkan rambutnya yang kusut, kembali So Bon Giok Hiong berkata sambil tertawa, akan kubuat kau melepaskan ketua Hian Hang kau secara rela dan melupakan dia tanpa paksaan. Pakai racun bukan, gunakan ilmu hipnotis juga tidak aku tak habis mengerti kera apa lagi yang hendak Nona gunakan? Oh oh oh, kau tak percaya. Jengek So Bon Giok Hiong tertawa, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, coba kau perhatikan, bagaimana wajahku bila dibandingkan kecantikan ketua Hian Hang kau. Belum pernah aku perhatikan wajah Nona, susah untuk dibandingkan. Lalu kenapa tidak kau perhatikan wajahku sekarang Lim Hon Kim mengalihkan pandangannya ke angkasa. Memandang bintang yang bertaburan menghiasi. Kegelapan malam, sahutnya hambar, aku amat mencintai ketua Hian Hang kau, ibaratnya batu bisa lapuk samudera bisa mengering, cintaku kepadanya tak pernah akan padam, aku pun telah berjanji kepadanya. Janji apa? Lim Hon Kim agak sangsi, pikirnya, aku tak pernah janji apa-apa dengannya, padahal urusan ini menyangkut nama baiknya, mana boleh aku bicara sembarangan. Ketika ingatan tersebut melintas lewat, ia jadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menjawab, namun situasi yang mendesak membuatnya tak bisa berdiam diri saja, dalam kepepetnya ia pun berseru, kami berjanji akan saling setia sepanjang hidup, sampai mati pun cinta kami tak akan padam. Seabun Giyok Hiong termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk baiklah kalau memang kau tak bisa melupakannya, biar dia saja yang melupakan dirimu. Waktu itu Lim Hon Kim sedang dicekam perasaan kalut, ia khawatir kata-katanya itu akan merusak nama baik Li Tiong Hui, seandainya sampai terjadi begitu bagaimana pertanggungan jawabnya nanti. Karena itu ia tidak mendengar sama sekali apa yang diucapkan Seabun Giyok Hiong. Tiba-tiba Seabun Giyok Hiong mencengkeram urat Nadil Lim Hon Kim, kemudian serunya sambil tertawa, ayo jalan, biar ku buktikan sesuatu kepadamu. Dalam keadaan urat Nadil dicekal, Lim Hon Kim tak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan, terpaksa ia mengikuti di belakangnya sambil bertanya, buktikan soal apa. Tidak perlu ku jelaskan padamu sekarang, sampai waktunya kau toh akan mengetahui sendiri, jawab Seabun Giyok Hiong sambil tersenyum. Lim Hon Kim pun tidak banyak bertanya lagi, ia biarkan tangannya dituntun untuk melakukan perjalanan setelah berjalan sekian lama, Seabun Giyok Hiong mulai kehilangan kesabarannya, dengan marah ia menegur kau bisa berjalan lebih cepat tidak? Kenapa kau tidak lepaskan dulu cengkeramanmu atas Nadiku? HMMM, benar-benar keras kepala umpat gadis itu sambil melepaskan sebuah totokan. Lim Hon Kim segera merasakan jalan darahnya kaku, tahu-tahu ia jatuh tak sadarkan diri, ketika sadar kembali dari pingsannya, anak muda itu menjumpai badannya terikat di atas sebuah pembaringan matanya tertutup oleh sebuah benda yang tebal hingga yang nampak hanya gelap gulita. Diam-diam ia mencoba mengerahkan tenaga dalamnya untuk meronta, tapi ternyata sepasang tangannya ikut diikat, akibatnya ia sama sekali tak mampu berkutip apa yang terdengar saat itu hanya suara langkah manusia yang kacau dalam ruangan tersebut, tampaknya di situ hadir banyak orang. Kedengaran seseorang di antara mereka berkata dengan suara lembut, papas sedikit hidungnya, lalu beri dua bacokan pisau pada pipi sebelah kirinya. Mendengar teriakan tersebut Lim Hon Kim seketika merasakan hatinya bergidik, tanpa sadar bulu kuduknya pada bangun berdiri, pikirnya, aduh celaka, jangan-jangan mereka sedang merusak anggota badaku. Suara benturan senjata segera bergema di udara menyusul wajahnya terasa amat dingin, sekali lagi ia berteriak di hati, habis sudah riwayatku, berapa banyak bacokan yang mereka tinggalkan di atas wajahku tanda, katanya. Menyusul bacokan itu, kedengaran seseorang berkata dengan lembut, A-A-A-I, Sudahlah si Yau Cui, aku lihat mukanya sudah cukup jelek, hendak kau permak wajahnya menjadi apa baru puas? Suara seorang wanita yang lain menyahut seraya tertawa, dari majikan ku dengar watak orang ini kelewat jelek, konon ia punya kegagahan menganggap kematian. Bagaikan pulang, aku percaya biarpun kita permak mukanya jadi amat jelek pun, dia tak berakal memikirkannya di dalam hati. Kalau didengar dari nada pembicaraannya, mungkin orang ini bernama Si Yau Cui. Kembali Lim Hon Kim berpikir meskipun jelek atau tampan bukan masalah besar, tapi repot juga bila sanak keluarga dan handai taulan tidak mengenalku lagi setelah bertemu, bagaimana aku mesti menerangkan kepada mereka untuk membuat orang-orang itu mengenali diriku kembali? Sementara masih berpikir, suara yang lembut itu kembali bergema, E-e-e si Yau Cui, coba lihat mukanya basah oleh keringat, masa kau bilang ia tidak takut? Ah-ah-ah-ah, ada apa? Rupanya ia telah sadar? Lim Hon Kim merasa kesal, mangkel bercampur mendongkol, tak tahan ia menyahut, yaa betul, aku sudah sadar cukup lama, di mana So Bon Giok Hiong suruh dia datang menjumpai aku. Sambil berkata ia mengerahkan segenap tenaganya untuk meronta, tapi sayang tali yang mengikat tangan serta kakinya amat kencang, ia tak berhasil meronta untuk melepaskan diri. Tiba-tiba saja suasana dalam ruangan itu menjadi hening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Lim Hon Kim merasa kemas gulan yang mengganjal dadanya makin lama makin menggelembung besar, akhirnya ia tak sanggup menahan diri, teriaknya keras-keras, Xiao Chui, Xiao Chui. Hei, kenapa sih berteriak-teriak seorang gadis menegur? Lepaskan benda yang menutupi mataku. Tidak bisa, sahut Xiao Chui. Bekas bacokan golok di wajahmu belum mengering, kalau sampai terlihat olehmu, wah, bisa berabe. Aku tidak takut, cepat bebaskan tali yang membelenggu tubuhku gembor. Lim Hon Kim semakin keras. Tau-tau iganya terasa kaku, kembali jalan darahnya ditotok orang, sebelum kesadarannya hilang sama sekali, ia masih merasa bagaimana mulutnya dipentang paksa oleh orang lalu diloloh dengan sebuah cairan pahit, selanjutnya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat. Tak kala ia sadar untuk kedua kalinya, pemandangan di sekeliling tempat itu telah berubah. Dua buah lilin merah yang besar memancarkan sinarnya menerangi sebuah ruang tidur yang indah sekeliling dinding itu dilapisi kain kelambu berwarna putih bersih, begitu juga taplak meja di mana lilin itu diletakkan juga terbuat dari kain halus berwarna putih. Bukan cuma itu, selimut dan kasur pada pembaringan itu pun berwarna putih, praktis seluruh ruangan itu didominasi warna putih salju kecuali sepasang lilin merah itu. Setelah memperhatikan sekejap pemandangan di seputar ruangan, Lim Hon Kin mencoba merabah wajahnya, di mana tangannya menyentuh, terasa seluruh wajahnya telah dibalut dengan kain pembalut halus. Betul ia memiliki keberanian dalam menghadapi ajal dan maut, namun tekanan jiwa yang harus dialaminya dalam menghadapi kenyataan perubahan wajah ini cukup mencekam perasaannya sekali lagi ia merasa hatinya berdidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Habis sudah, habis sudah riwayatku teriaknya dalam hati, aku tak tahu wajahku telah dihancurkan menjadi macam apa, tapi didengar dari ucapan si Yau Cui tadi, mereka pasti telah mengubah wajahku menjadi makhluk aneh yang berwajah mengerikan. Dalam keheningan terdengar pintu kamar dibuka orang, disusul muncul seorang gadis cantik berbaju putih yang membawa sebuah baki. Lim Hon Kin segera melompat bangun siap mengumbar amarahnya, tapi dengan cepat gadis berbaju putih itu menyela, luka bacokan di wajah si Yang Kong belum sembuh, tak baik bergerak kasar, silakan tiduran saja untuk beristirahat. Tidak menunggu jawaban dari Lim Hon Kin, ia memungut mangkuk dari atas baki dan menyodorkannya ke hadapan pemuda itu sambil berkata lagi, mangkuk ini berisi kaldu ayam campur jinsom yang amat baik untuk mengeringkan bekas luka, silakan si Yang Kong menghabiskannya. Aku sehat tak kekurangan sesuatu apapun, kenapa mesti minum kaldu ayam bercampur jinsom itu teriak Lim Hon Kin sambil mengebaskan tangannya ke arah mangkuk itu. Dengan cekatan gadis berbaju putih itu merendahkan tangan kanannya menghindari pukulan Lim Hon Kin. Kemudian katanya lagi, pesan Nona Cui, Si Yang Kong mesti minum jinsom bercampur kaldu ini guna menjaga kondisi badan, sebab ketika berganti wajah tadi kau telah kehilangan banyak darah takutnya hal ini akan pengaruhi juga kemajuan ilmu silat yang Si Yang Kong miliki. Nona Cui yang kau maksudkan apa Si Yau Cui betul, cuma Si Yau Cui pun menjalankan titah dari Majikan, kami semua menyebutnya Nona Cui. Diam-diam Lim Hon Kin mencoba mengatur pernapasan, betul juga, antara dada dan lambungnya lamat-lamat terasa sakit seperti ditusuk jarum. Kenyataan ini semakin memedihkan hatinya. Aai, tampaknya habis sudah pamorku sekarang, pikirnya. Bukan cuma wajahku rusak ilmu silatku juga dipunahkan So Bon Giok Hiong memang tak salah disebut perempuan cantik berhati ular. Terdengar gadis berbaju putih itu berkata lagi, silakan Si Yang Kong minum kaldu bercampur jinsom ini secepatnya, sebab budak masih ada. Bawa pergi mangkuk itu tukas Lim Hon Kim sambil mengulapkan tangannya, Aku tidak mau suruh Si Yau Cui kemari. Panggil Nona Cui? Ye-a-a, panggil Si Yau Cui, mengerti Si Yau Cui cepat suruh dia kemari. Tapi kedudukan Nona Si Yau Cui jauh di atas kedudukan budak seru gadis berbaju putih itu sambil membelalakan matanya. Mana mungkin aku berani memanggilnya? Kalau begitu katakan, aku yang suruh gejolak emosi dalam dada Lim Hon Kim lambat laun dapat diredakan kembali. Baiklah, akan budak katakan, Si Yang Kong yang suruh betul, katakan kepadanya, aku yang suruh kau. Mencarinya, suruh dia segera datang menjumpaiku kalau berani lambat, jangan salahkan jika ku bakar habis gedung ini. Siapa nama Si Yang Kong Lim Hon Kim? Ayuh cepat! Setelah meletakkan baki berisi mangkuk kuah jinsom itu ke meja, buru-buru gadis berbaju putih itu beranjak keluar dari ruangan sepeninggal gadis itu. Lim Hon Kim mencoba mencari sebuah cermin dalam ruangan itu. Ia berharap bisa melihat wajahnya telah dirubah menjadi macam apa, tapi ia segera kecewa sebab kecuali dua buah lilin yang menerangi ruangan tersebut. Ia tidak menemukan benda lainnya. Akhirnya setelah menghela napa sedih, ia jatuhkan diri berbaring kembali di atas pembaringan. Tak lama kemudian terdengar seseorang berseru dari depan pintu, kau yang mencari aku? Lim Hon Kim bangkit dari pembaringannya sambil berpaling, ia saksikan seorang gadis muda berbaju serba hijau tua telah berdiri di sisinya, maka sambil tertawa dingin, tegurnya, jadi kau yang bernama si Yau Cui? Betul, ada urusan apa Lim Siang Kong mencari aku? Lim Hon Kim melirik sekejap pintu yang terbuka, lalu sahutnya, budak itu lupa merapatkan kembali pintu kamar. Jangan dilihat ruangan ini dibiarkan terbuka tanpa penjagaan, padahal perlindungan yang kami berikan kepada Siang Kong sangat kuat dan rapat. Buktinya semalam ada dua rombongan pendatang tak dikenal yang berhasil kami pukul mundur, untung majikan telah berjanji tidak membunuh orang dalam tiga bulan, sehingga para pendatang itu bisa meloloskan diri dalam keadaan selamat. Siapa yang telah kemari pikir Lim Hon Kim? Jangan-jangan ada hubungannya dengan diriku? Sementara ia berpikir, di luar jawabnya, wajahku telah kau ubah macam apa. Cepat ambil cermin, aku ingin tahu bagaimana tampangku sekarang. Siang Kong tidak usah khawatir, ucap si Yau Cui sambil tertawa, kepandaian majikan kami sangat hebat, tanggung wajahmu kini luar biasa dan tiada duanya di kolong langit. Kau tak perlu terburu-buru ingin tahu, toh selanjutnya kau akan berwajah demikian sampai mati, apa takut tak ada kesempatan? Tidak bisa, aku harus menengok wajahku sekarang. Hardik Lim Hon Kim semakin panik dan gusar. Wajah siang Kong masih dibalut dengan kain putih, biar ada cermin pun kau tak akan menjumpai wajah aslimu. Lim Hon Kim mencoba meraba wajah sendiri. Benar juga, mukanya masih dibalut kain yang sangat tebal, kecuali sepasang metu dan mulut, bahkan sepasang telinganya juga telah dibalut. Tanpa terasa kembali dia berpikir, ah 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 ah, aku baru tahu sekarang, makanya aku tidak mendengar ada orang masuk ke kamar. Tau-tau budak itu sudah di sampingku, ternyata telingaku telah tersumbat oleh kain pembalut. Tanda petik. Mendadak ia saksikan si Yau Cui menutupi mulutnya dengan ujung baju dan tertawa cekikikan demikian gelinya ia tertawa sampai bahunya ikut bergetar keras. Apa yang kau tertawakan Hardik Pemuda itu gusar, sambil menahan gelak tertawanya jawab si Yau Cui. Aku sedang membayangkan kehebatan ilmu majikanku. Sedemikian hebatnya hingga meski Hoatwo, tabib sakti jaman dulu, menitis kembalipun tak akan mampu menandinginya. Wajahku telah kalian ubah jadi macam apa teriak Lim Hon Kim gusar bercampur penasaran. Sekalipun budak melukiskan dengan kata-kata macam apapun rasanya sulit untuk melukiskan keadaanmu sekarang kembali gadis itu tertawa cekikikan. Makin dipikir Lim Hon Kim semakin mendongkol segera bentaknya nyaring, Hei, apanya yang lucu? Kalau pingin tertawa, terangkan dulu sejelas-jelasnya. Budak sungguh tak sanggup melukiskan bentuk wajahmu sekarang, pokoknya tampangmu sekarang jelek dan lagi lucu. Lucu bagaimana? Lucu seperti badut? Hahaha. Lim Hon Kim mendengus. HMMM aku tak akan peduli bagaimana jelek dan lucunya tampangku sekarang, biar seperti badut juga tak apa-apa, tapi aku harus menyaksikan mukaku sekarang juga. Kemudian setelah menghela nafas panjang, terusnya, sekarang jelaskan, biar sejelek dan selucu apapun aku tak akan sedih, katakan terus terang. Jika siangkong memang tak sedih dan tidak khawatir, kenapa harus terburu-buru ingin tahu? Lim Hon Kim tak sanggup mengendalikan hawa amarahnya lagi, belaam ia hantam meja di hadapannya keras-keras sambil berteriak mau bicara tidak. Gebrakan itu menggunakan kekuatan yang sangat besar, membuat meja tersebut bergetar kencang dan menggoncangkan lilin di atasnya. Siaw Cui tertawa merdu. Siangkong tidak usah marah, baiklah, biar budak terangkan ia menengadah sambil termenung, sampai lama sekali mulutnya tetap membungkam diri. Kenapa membisuhardik Lim Hon Kim marah, perumpamaan untukmu sulit ditemukan, biarlah aku berpikir sebentar tentang kata-kata yang tepat. Lim Hon Kim terkesiap pikirnya cepat, Mereka telah mengubah bentuk wajahku menjadi macam apa sehingga untuk melukiskan saja ia kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Tampak Siaw Cui berkerut kening lalu katanya, rasa-rasanya bentuk hidung murada menceng ke samping. Apa Lim Hon Kim terperanjat mana mungkin letak hidung bisa bergeser ke samping? Bukan letak hidungnya yang benar-benar bergeser, tapi sekilas pandangan, letaknya seolah-olah telah bergeser. Kemudian pemuda itu mendengus. Di bawah mata, tergores codet yang memanjang, pada bekas codetan itu dilumuri aneka macam warna sehingga aku rasa bila luka goresan pisau itu telah mengering, warna yang bercampur dengan darahmu itu pasti akan melekat untuk selamanya di wajahmu. Sungguh keji dan buas, betul-betul tak berperi kemanusiaan masih ada yang lain. Pada jidat siangkong kelihatannya dilukis sebuah tato yang amat besar dan lebar. Apa gambar tato itu? Menurut penglihatan budak kelihatannya gambar tato itu melukiskan seorang tua yang sedang memancing di tepi sungai. Apa bagai diselomot aliran listrik tegangan tinggi Lim Hon Kim melejit bangun, kenapa ia membuat lukisan tato macam begitu di atas jidatku? Memangnya dianggap jidatku kain kasa untuk melukis. Menurut majikan, setelah wajah siangkong diubah 180 derajat, maka semua perempuan di kolong langit tak berakal ada yang berani mendekati Mu Yagi, berarti sejak hari ini kau bakal hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa saudara, apalagi kekasih dan pujaan hati, keadaanmu ibarat seorang kakek yang memancing ikan seorang diri di tepi sungai, oleh karena itulah jidatmu dilukisi sebuah gambar tato yang menggambarkan suasana memancing di tepi sungai. Oh oh oh, rupanya begitu Lim Hon Kim menghela napas panjang. Pada pipi kiri dan kananmu masing-masing juga diberi sebuah gambar tato yang berbentuk huruf. Tulisan apa yang ditatokan di situ? Pada pipi kiri diukir tulisan sebatang kera, lalu apa tulisan di pipi kanan? Luntang lantung. Lim Hon Kim segera menengadah dan tertawa tergelak, hahaha, hahaha, luntang lantung sebatang kera, suatu rangkaian tulisan yang tepat. Mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara sedingin es, budak bernyali besar, siapa suruh kau bicara sembarangan? Mendengar hardikan itu si Yau Cui segera gemetar keras sambil tundukan kepalanya, budak mohon ampun serunya. Ketika Lim Hon Kim berpaling, ia saksikan So Bon Giok Hiong telah berdiri di depan pintu dengan wajah dingin bagaikan es, metu bersinar tajam dan muka menunjukkan rasa marah yang meluap. Keadaan si Yau Cui saat itu ibarat domba yang akan disembelih, sikap lincah dan segarnya tadi lenyap tak berbekas, bahkan tubuhnya bergetar keras. Jangan salahkan dia seru Lim Hon Kim cepat dengan suara lantang, aku yang paksa dia untuk bicara, kalau harus dijatuhi hukuman, jatuhkan saja padaku. Pelan-pelan So Bon Giok Hiong mengalihkan pandangan matanya ke wajah Lim Hon Kim, jengeknya, kau kira aku tak berani? Hahaha, kau telah melukiskan banyak gambar aneh pada wajahku, aku percaya perbuatan apapun berani kau lakukan, tapi aku Lim Hon Kim juga berani menghadapi semua cobaan ini. Bila kau anggap masih punya Caroline yang lebih keji, silakan digunakan semua kepadaku, satu bacokan tak ada bedanya dengan seribu bacokan. So Bon Giok Hiong tertawa hambar, sambil mengulapkan tangannya ke arah Siow Cui, hardiknya, keluar kau. Sepeninggal Siow Cui, So Bon Giok Hiong berjalan menghampiri pembaringan katanya sambil tertawa, seandainya ketua Hyun Hang kau betul-betul menaruh cinta kepadamu, sekalipun wajahmu berbentuk aneh dengan aneka lukisan tato, aku yakin dia tak akan perdulikan bukan? Lim Hon Kim tertawa dingin, ia hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan matanya segera dipejamkan dengan kening berkerut. Kembali So Bon Giok Hiong berkata, bila lukamu telah sembuh, aku akan ajak kau menjumpai ketua Hyun Hang kau. Beritahu kepadanya akan identitasmu. Bila ia tetap menaruh rasa cinta dan kasih yang mendalam seperti dulu, aku baru percaya bahwa di dunia ini memang benar-benar terdapat cinta sejati. Oh oh, jadi untuk membuktikan perkataan itu lantas kau corengkan aneka macam lukisan tato pada wajahku seru Lim Hon Kim tanpa membuka matanya. Seabun Giok Hiong tertawa, ketua Hyun Hang kau bisa jatuh cinta kepadamu lantaran wajahmu tampan dan gagah, bila wajahmu tidak diubah, aku percaya bukan hanya ketua Hyun Hang kau seorang yang menaruh cinta kepadamu, tapi sekarangmu kamu sudah berubah, kegantenganmu dulu sudah punah. Jika ketua Hyun Hang kau betul-betul mencintaimu dia tak akan mengacuhkan soal perubahan wajahmu, selain itu aku pun telah membantunya mencapai tujuan, sebab kecuali dia, tak nanti ada wanita lain yang bakal mencintaimu. Sampai kapan luka bacokan di wajahku baru sembuh? Cepat sekali, dua hari lagi aku bisa melepaskan kain pembalut dari wajahmu Lim Hon Kim menghela nafas panjang, ia terbungkam dan tidak bicara lagi. Hei, apa yang sedang kau pikirkan tegur Seabun Giok Hiong sambil tertawa cekikikan? Aku sedang berpikir bagaimana harus hidup sebaik-baiknya di dunia ini. Kau pun tak usah kelewat khawatir, Seandainya di dunia ini betul-betul tak ada orang yang mau menerimamu, aku Seabun Giok Hiong masih bersedia memeliharamu sampai tua. Lim Hon Kim mendengus, HMMM, asal aku masih punya kesempatan untuk membunuhmu, sekalipun harus korbankan nyawa, aku tak akan melepaskannya dengan begitu saja Seabun Giok Hiong tertawa. Biar kau melatih ilmu silatmu sepuluh tahun lagi, kau tetap tak akan berhasil membalas dendam ini, jadi dalam hal tersebut aku tidak perlu khawatir, pelan-pelan dia bangkit berdiri, sambungnya. Sekarang baik-baiklah beristirahat. Dua hari lagi aku akan datang untuk melepaskan kain pembalut wajahmu, kemudian mengantarmu pergi menjumpai ketua Hian Hang Kau. Walaupun hanya dua hari, namun dalam perasaan Lim Hon Kim seakan-akan melewati waktu selama dua tahun, dalam dua hari ini, ia menerima pelayanan yang baik sekali, hidangan yang disuguhkan semuanya hidangan yang lezat, tempat tinggalnya juga ruangan yang mewah dengan pelayanan gadis-gadis cantik. Namun bagi Lim Hon Kim yang dirundung masalah, ia tidur tak nyenyak makan tak selera, selama dua hari ini tak sepatah katapun yang diucapkannya. Pada tengah hari ketiga, So Bon Giyok Hiong benar-benar datang memenuhi janjinya, ia diikuti si Yau Chuyang. Cantik dengan membawa sebuah baki porselen, isi baki itu selain sebuah gunting, terdapat juga sebuah botol porselen berwarna gelap dan tidak diketahui apa isinya. Kemari kau kata So Bon Giyok Hiong sambil mengambil gunting dari atas baki. Dengan langkah lebar Lim Hon Kim maju menghampiri katanya, Nona boleh turun tangan ada ucapannya datar dan tenang, sama sekali tak ada rasa takut. Sebentar lagi kau akan segera dapat melihat bentuk wajahmu yang aneh, lucu dan menyeramkan takut tidak kau kata So Bon Giyok Hiong sambil menggerakkan guntingnya. Selama dua hari aku telah memahami arti sebenarnya kehidupan manusia di dunia ini. Biar dia hidup berapa tahun pun akhirnya toh tetap mati, sekarang aku tidak khawatir menghadapi kematian, kenapa mesti mengacuhkan masalah bentuk rupa? Aai, kau memang sangat gagah puji So Bon Giyok Hiong sambil menghela nafas, gunting NVA bekerja cepat memotong kain pembalut di wajah pemuda itu, dalam waktu singkat semua kain pembalut telah tertanggal. Lim Hon Kin mencoba merabah wajah sendiri benar juga, permukaan kulitnya cekung cembung tak rata, bekas luka pun memenuhi seluruh wajah. Xiao Cui seru So Bon Giyok Hiong kemudian. Cepat ambilkan cermin. Tidak usah bercermin, mari kita segera berangkat, kemana? Bukankah kau hendak mengajakku menjumpai ketua Hiong Hong kau? Ku anjurkan lebih baik bercerminlah dulu sebelum mengambil keputusan, Xiao Cui, cepat ambil cermin. Xiao Cui menyahut, tak lama kemudian ia sudah muncul kembali, katanya sambil menyodorkan cermin ke tangan Lim Hon Kim, siangkong, ini cerminnya. Terpaksa anak muda itu terima cermin dan dipakai untuk mencermin wajahnya, sebuah raut muka yang sangat aneh dan penuh dengan gambar tato segera muncul di depan mata. Bagaimana hasil karya ku tanya So Bon Giyok Hiong kemudian? Lim Hon Kim tertawa tergelak. Hahaha, sebuah bentuk wajah yang aneh dan menarik sahutnya seraya mengembalikan cermin itu ke tangan Xiao Cui. Bagaimana sedikit pun tidak merasa sedih? Aku rasa wajahku sekarang menarik sekali, mari kita berangkat.